Dua dari lima kawanan spesialis pelaku pembobol rumah kosong, Jumat 16 Desember, dibekuk petugas Satuan Resmob, Polres Jakarta Pusat. Dalam aksinya, para pelaku juga tak segan-segan melukai korbannya yang melawan. Kedua tersangka, Yusuf 40 tahun dan Sugeng 44 tahun, dibekuk di tempat yang berbeda. Dari tangan keduanya, petugas menyita barang bukti berupa televisi, DVD player, dan sejumlah alat perkakas yang dipakai untuk merusak berangkas dan pintu rumah. Aksi kawanan pejahat ini dilakukan di beberapa wilayah di Jakarta. Salah seorang pelaku, Sugeng mengaku, nekat mencuri karena kebutuhan ekonomi, terutama untuk biaya sekolah anaknya. Kasatres Krim Polres Jakarta Pusat, Kompol Henki Haryadi, mengatakan, tersangka tidak saja mengincar rumah kosong, tapi juga sejumlah toko dan perusahaan yang ditinggal pemiliknya. Terakhir, tersangka membobol salah satu kantor keuangan di Kompleks Duta Merlin, Jakarta Pusat, dan berhasil membobol berangkas berisi uang 200 juta rupiah. Menurut Henki, tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Denny Zainuddin, Postkota TV melaporkan.